Intro Shalom saat ini kita akan sama-sama membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 13 Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Nah apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat tersebut? Bukanlah sebuah perintah atau sebuah kewajiban yang harus kita lakukan Tetapi itu adalah sebuah sifat alami yang harusnya dibawa oleh setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Jadi bahwa garam itu adalah sebuah sifat alami setiap kita orang percaya Itu disebut adalah garam Karena itulah kita sendiri harus memunculkan yang namanya rasa asin itu sendiri Ayat tersebut menyatakan bahwa posisi kita sebagai orang percaya bahwa petobatan kita itu harusnya membawa perubahan dalam kehidupan kita Yang secara otomatis kita akan membawa perubahan itu sendiri juga kepada lingkungan atau sekitar kita Nah garam pertama berfungsi juga untuk pengawetan atau melawan sebuah pembusukan Nah gereja atau kita orang-orang Kristen itu harusnya menjadi bekat dan teladan dalam melawan kebobokan atau kebusukan dunia saat-saat ini Jadi kalau mungkin saat ini dunia itu korupsi, dunia itu mungkin melakukan hal-hal yang curang Kita sebagai garam dunia kita tidak boleh melakukan itu Dan yang kedua fungsi dari garam itu memberi rasa dan aroma terhadap masakan Jadi orang Kristen atau gereja harus memberikan warna atau pengaruh terhadap dunia Seperti garam memberikan rasa pada masakan Nah tetapi saat ini banyak garam itu menjadi tawar Sudah tidak seperti aslinya atau tidak berasa Jadi garam di Israel itu berbentuk seperti batu Yang kemudian digunakan dengan cara dicelupkan untuk mendapatkan rasa asinnya Tapi jika batu itu sudah habis rasa asinnya Maka yang akan dilakukan adalah dibuang, dijalan dan itu akan diinjak oleh orang Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara kita itu garam Dan kita harus mempunyai yang namanya dampak untuk dunia ini Karena kalau kita tidak punya dampak asin itu sendiri Maka hidup kita itu akan dibuang dan diinjak oleh orang Maka dari itu sebagai gereja Tuhan kita harus menjadi garam yang bertampak bagi dunia ini Terima kasih Tuhan Yesus membekati